Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sedang bersama dengan Pak Kadesiwa ya Pak? Ya, Pak Kadesiwa. Kegiatan badan usaha milik desa BUMDES Lelemanu Desa Isiwa, Kecamatan Amolo Isiwanya Sutara, terancam mangkrak. Pemerintah Desa Isiwanya meminta pertanjauhan pengelola. Kepala Desa Isiwa, Maria Ligea, yang diwawancari langsung oleh Awak Media Priority News, menerangkan bahwa kegiatan BUMDES Lelemanu terancam mangkrak karena pengelola tidak bisa melanjutkan kegiatan, sedangkan anggaran sebesar Rp195 juta telah ditarik oleh pengelola. Sedangkan Ciar Din Gia, selaku direktur berada di Lodeir yang tidak bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dimaksud sampai batas waktu yang ditentukan pada 20 Januari 2023 yang lalu, sebagaimana tertuang dalam berita acara potong di kantor camat Namo Halu Isiwa pada 20 Desember 2022. Bapak Marielli, Gia SPD, saat ini kami bisa berada pada bangunan BUMDES di Desa Isiwa yang kronologisnya, yang sudah berita di media sosial bahwa BUMDES ini sudah makrak bangunannya, Pak. Kira-kira bagaimana kronologisnya BUMDES ini kok bisa sampai seperti begini, Pak? Biar dijelaskan. Oh ya. Oke Pak, terima kasih. Mungkin dari perbentuknya ini BUMDES dari tahun 2021, jadi pada bulan Agustus kami transfer uang di rekening BUMDES. BUMDES ya. BUMDES sebesar Rp. 93 juta. Tapi dana BUMDES ini sebelumnya adalah berjumlah Rp. 193 juta. Rp. 193 juta. Iya, Rp. 193 juta. Nah, tahap pencairan dana ini ada dua tahap. Yang pertama kami transfer di rekening BUMDES, sebesar adalah Rp. 93 juta. Nah, BUMDES berkerja, karena sudah masuk di rekening mereka. Rekening mereka, oke. Nah, pada akhir bulan Agustus, mereka berkat di lapangan. Dan pada saat itu, padahal mereka sesuai dengan profil atau proposal yang mereka ajokkan. Namun di pertengahan atau di awal bulan September, ada terjadi masalah atau polemik di tengah-tengah pengurus. Oh, gitu ya, Pak. Jadi, pengurusnya melapas sama saya. Ini tidak lancar itu bahan. Gaji tidak dibayarkan. Dan begitu juga bahan-bahan yang lainnya material, pasir, batu, dan lain-lain sebagainya. Tentu dalam hal itu, saya bertanya kepada apa? Direktur. Direkturnya. Komunikasi langsung. Kenapa ini bisa terjadi, Pak Direktur? Sementara uang kan sudah di transfer di rekening BUMDES. Oh, oke, Pak. Katanya sedang berjalan, Pak Direktur. Sedang berjalan. Nah, di tengah-tengah bulan September, saya melihat ada sesuatu yang kencang ngawangnya, lah. Begitu kira-kira. Ternyata, saya tanya benarannya. Berapa yang ditarik uang di rekening BUMDES? Dari Nias Utara, Tim Previde News Serius Jaya Nazara, Efori Jendrateng, melaporkan. Dari Nias Utara, Efori Jendrateng, laluan terakhir.